Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang masih dengan lucu ya Kita lanjut lagi ya, hari ini gue mau masuk ke segmen baru Namanya 101 Idea and Trick Sebenernya sih ini adalah segmen gue yang sebelumnya Yaitu Game Tips dan Info Cuman gue pikir kalau memang di Undown ini rutin Ada info terkait page, itu ada di official website-nya Itu dulu gue bawa dari Cimmera Land Segment ini sih ya Cuman setelah gue pikir-pikir Gue mau mengganti segmen ini ke segmen yang baru Dan itu juga sebenernya terinspirasi dari salah satu komen Dari komentar kalian Ada salah satu orang yang kemarin itu kalau gak salah gue baca Dia bilang kalau Bang kasih tau dong apa aja sih bugnya Terus pake lampunya Apa, terus dekorasinya kayak mana Dan lain-lainnya gitu Terus gue mikir Kayaknya bener juga nih Selama gue bikin rumah kan harusnya Ada sih beberapa trik-trik yang mungkin bisa miss Atau mungkin bisa gue kasih Apa ya Beritahu lah intinya Atau sharing lah ke kalian Nah akhirnya gue mikir Dan kayaknya boleh nih Untuk menjadi segmen permanen Sebelumnya terima kasih buat Yang udah komen perihal itu Jadi akhirnya gue bikin lah segmen ini Jadi tujuan dari segmen ini adalah Gue pengen apa yang gue punya Gue pengen bisa berbagi ke kalian Tapi apakah gue aja Apakah gue doang yang akan memberikan Hal-hal trik seperti itu Atau ide Nggak ya Jadi selama kalian punya trik Kalian bisa langsung komen ke semua video di youtube gue Dengan memberikan nama dan server mana Lalu kasih triknya Kalau kalian bisa Dan triknya oke Setelah gue coba Nanti komen kalian akan gue mention ke Nanti tips dan trik Atau istilahnya 101 idea and trik Segmen selanjutnya Nah jadi kalian juga berkesempatan Untuk berbagi ke teman-teman kita juga Jadi nggak ada salahnya Kita saling berbagi Tapi disini gue mau ngasih beberapa Bagian ide atau trik Terkait dalam membangun rumah Dan mungkin bisa kalian coba nanti Untuk memperindah rumah kalian Nah kita langsung aja lah yuk Oke yang pertama adalah bug ya Bug yang Seperti yang di mention oleh komen dari teman kita Itu bug yang gue pakai Selama ini tuh cuma satu Dan itu emang paling efektif dan paling mudah Mungkin ada beberapa yang kalian tahu Cuman gue sih lebih prefer yang pakai ini Pasang aja dinding ukuran seperempat seperti ini Lalu pasang dinding satu Oke Lalu pasang dinding yang segitiga terbalik Seperti ini Tapi pas di yang Arah dinding satunya ya Dinding ukuran satu Oke Udah jadi Tinggal dihapus Tinggal dihapus Nah Kenapa gue milih yang ini Karena di bagian ini Si dinding segitiga terbaliknya Kita bisa pasang atap Seperti ini Dan lantai di bawahnya Mungkin disini Lalu tinggal kita hapus Dan ini Oke Beres Simpel kan? Ya Karena apa? Pemakaian bug yang sangat gue sarankan adalah Bagaimana bisa melayang Sampai sekecil mungkin Dari dataran paling bawah rumah Nah anggapan kalau misalnya Lantai ini adalah Paling dasar Nah setidaknya kan minimal Bisa lah Sampai setipis mungkin Nah kalau misalnya kalian Melanjutkan Untuk pemakaian lantai Tuh Tinggal dilanjutin Misalnya kalau kalian pengen Ada dinding Contohnya Tinggal kalian pasang aja Dinding disini Terus nanti tinggal dihapus Lantainya Tuh Jadi ya Nah lebih mudah kreasinya Dan gue cuma Makain bug yang jenisnya ini Nah seperti itu Oke Kita lanjut ya Oke yang kedua adalah Gue sebutnya Mungkin Apa ya LED screen Oke Ini gue Berterima kasih kepada Salah satu temen kita Dan itu pernah gue review rumahnya Kalau gak salah Nana ya Namanya ya Nana Mungkin kalian bisa cek videonya Nanti gue kasih linknya Saat gue mengunjungi rumah Nana Nana itu membuat Trik Membuat LED screen Seperti seolah-olah TV Nah Tetap kalian pertama tadi Setelah memakai bug Lalu ditambahkan Lantai dua Seperti ini Lalu kalian pasanglah Ini Dinding ukuran Setengah Ini Gue suka banget ya Maksudnya Nana itu mengerikan Inspirasi setelah gue review Dan itu Mantep banget lah pokoknya Nah ini salah satunya Buat kalian Kalau misalnya kalian punya trick Nah jadi bisa di sharing ya Lalu tinggal dihapus Nanti diambil wallpaper yang bergerak Nah Salah satu yang mungkin memang Harus digaris bawahi Kalau Misalnya kalian punya Wallpaper bergerak Wallpaper bergerak Nah itu lebih bagus Nah tuh Cukup ini aja Jadi kayak emang TV gede Dan Ya udah aja gitu Terletak di Dinding Jadilah mungkin seperti Seolah-olah LED Gitu Atau misalnya kalian gak punya Kalian misalnya F2P gitu Bikin aja hitam Seolah-olah seperti Emang TV mati Nah gitu Udah Padahal modalnya cuman apa Dinding ukuran setengah 2 Ditempetin Sederhana kan Cuman kalau misalnya kita Atur Atau misalnya kita hias Bisa jadi cantik Jadi makanya kayak Seolah-olah Model TV di rumah Tinggal ditambahkan ini Gitu kan Tinggal ditambahkan Tanaman-tanaman Terus mungkin di tengah-tengahnya Ditambahkan lemari Nah tuh Jadi kan TV Nah Tinggal dihias Nah gitu ya By the way terima kasih Nana Untuk tipsnya setelah Gue review kemarin ya Oke kita lanjut ya Berikutnya adalah Pamflat Ya Ini sebenarnya Aplikasi dari pemakaian yang tadi Ya maaf ya Kalau ada noise ya Jadi pamflat itu Sebenarnya udah gue pakai Di Sebelumnya Bangunan sebelumnya Kayak ruko-ruko Gitu yang udah Udah pernah gue bikin Cuman belum selesai Karena belum Seribu yang nonton Jadi Pengaplikasian Jika kalian misalnya bikin Kayak LED screen Kayak tadi Nah bedanya Kalian tinggal menambahkan Tiang Jadi kalau gue Atrik yang ketiga ini Jadi misalnya kalian Mau bikin pamflat nih Ke atas contohnya Jadi tinggal kalian Bikin kayak tadi nih Dua lantai Terus kalian ambil aja Interior Terus kalian ambil aja Peralatan Dan lampu Kenapa gue milih ini Ini adalah salah satu Bagian dari Apa ya Dekorasi rumah Di Undown Yang emang Bentuknya kayak Tiang Tapi tipis dan kecil Dan bisa diletakkan Dimana-mana Nah gitu Ya Oke Lalu Tinggal ditaruh lagi Si ini Aktifkan modenya Oh berarti ini kurang ke belakang ya Nah terus Kesini Terus Oh satu lagi deh Nah gini Terus ini Ya Jadi yang di belakang gak usah Gak berguna Hapus yang di atasnya Hapus yang di sini Nah gitu ya Jadi ini gue hapus Tapi yang di bawah Jangan ya Yang ini anggapan memang Itu bagian dasar Atau tempat kalian Penyangga tiangnya Gitu Oke Nah seperti itu Lalu kasih wallpaper bergerak Apa aja Memang di sini Gue sarankan Kalian udah punya Wallpaper bergerak Apa aja gitu ya Kalau misalnya gak ada Ya kasih hitam Atau emang kasih gelap aja Nah gitu Contohnya aja Ini emang contoh aja ya Mungkin ini salah satunya Gue taruh di sini Nah Kasih peralatan Atau lampu Yang memang seperti ini Nah ini ya Jadi diletakkan di atas Silahkan di sini juga Nah gitu Gitu ya Bisa diletakkan nanti Di atas rumah Atau mungkin diletakkan di Bawah Di dasar Itu juga bisa Ini pengaplikasian Berikutnya adalah lighting Cuman di sini pertama Gue ngambil lighting Yang untuk Sailing ya Atau langit-langit Jadi kayak gini contohnya Mungkin yang komen juga bertanya Apa sih sebenarnya yang Biasanya gue pakai Adalah pemakaian lampu Yang jenisnya ini Nah ini emang Standar banget ya Data-data orang yang udah Bikin rumah di Andor Udah tau nih Kayak gini Cuman Pemakaian lampu Istilahnya tanam Langit-langit Lampu tanam yang di langit-langit Itu ukurannya Setengah Jadi kalau misalnya Kalian udah pasang Jangan lupa pasang wallpaper ini ya Biar pas di tengah-tengah Lalu jarak Ke bawahnya Alias range-nya Si lampu Terus setengah Baru ditutup sama Tuh lantai Ya Kayak gini juga Jadi emang kelihatan Lampu tanam Simple ya Ini kalau misalnya Kalian bisa Range si ruangannya Sampai dilebihin Jadi kan kalau kita Rata-rata kan Ukuran rumah kan Apa ya Cuman seginilah ya Sesatu Tingkat dinding Nah kalau bisa Kalian lebihin naik ke atas Ukurannya setengah Nah pakai lampu tanam Lebih bagus Berikutnya Lampu tanam Tapi di pinggir Nah ini yang Kemarin gue pakai Pas Bikin rumah sebelumnya Sama kayak gini juga Cuman bedanya Gue pakai jenis Lampu yang Mana ya Kalau nggak salah Ada tangannya deh Itu sama untuk Di langit-langit Tapi yang di pinggir Nah ini Jadi ukurannya Seperempat Lebih pendek Cuman permasalahannya Dia nggak bisa di tengah Hanya ada di pinggir Jadi pas kalian nanti Tutup pakai Lantai Dia Terangnya sama Tuh Bisa yang pakai Yang tengah-tengah itu Dikepinggirin Atau misalnya Kalian bisa pakai Yang pinggir Tapi kalau yang pakai Yang tangan ini Ribetnya Masalahnya Dia harus nempel Nah gitu aja sih Cuman Kalau kata gue Lain-lain bagusnya Contohnya Kalau ini gue pakai yang Nempel Yang tangan Soalnya ukuran dinding gue Kan cuma Seperempat tuh Beda sama yang ini Ini ukurannya setengah Makanya prefernya yang tadi Yang pakai tali Gantung satu Nah itu ya Streetlight Kalau misalnya kalian Tadi Kan lihat pakai Streetlight yang ini nih Ini kan emang dasar Dari game Nah Di sebelumnya Gue pakai yang Jenisnya agak Authentic sedikit Sebenarnya sih kalian Kayaknya udah tau Cuman gak apa lah ya Portfolio Jadi Agak seperti Dengan lampu unik Kayak yang di Jogja Atau yang Ya di Jawa lah ya Pertama kalian ambil Tiang yang jenisnya ini Iya Aduh maaf Gue agak Flu-flu dikit Ya Ini Lalu Ukurannya Ada Tinggal ditambahkan aja Dinding setengah Dan dinding seperempat Ini tuh Maksudnya ukuran Agar kalian bisa menyamai Nanti si lampunya Bagian atas Maksudnya apa Kalian bingung ya Kalau misalnya kalian pengen rumahnya Autentik gitu kan Lampu-lampu yang memang Ditempelin di samping Tapi cahayanya ke atas Kalau yang tangan kan Cahayanya ke bawah Nah nanti kalian tempelin Di bagian Sini contohnya Oh Apakah ini Salah Coba ya Sekarang kalau misalnya Kalian gak bisa nempel Berarti itu Harus diputar dulu Nah ini bener ya Ini Oke Terus ditempelin di satunya Dengan tingginya yang sama Coba cek dulu Kayaknya udah sama Nah ya Udah sama Lalu nanti tinggal dihapus Nah untuk tiangnya Tinggal diganti Ambil struktur Ambil pencet tombol ganti Ambil yang ini Nah itu ya Ini salah satunya Pengganti dari yang ini Nah mungkin yang terakhir Tips dari gue untuk versi lighting Adalah floor Floor lighting Itu tuh sebenarnya Gue udah pake juga Di rumah sebelumnya Nah Gue pake tipikal lampu Yang Tempel Cuman memang Ditempatkan di bawah Fungsinya apa Buat kalau misalnya Kalian pengen ada jalan Yang kiri kanannya Ada lampu Nah pake itu juga bagus Contoh kayak gini Ini kan gue pasang nih Dinding Contohnya disini Nah ambil interior Ambil peralatan Nah terus ambil lampu yang Salah satunya adalah Ini Ini kalau gak salah bisa kalian dapetin dari Reputasi Apa dari Explore Coba aja lah ya Nah ini tinggal dinaikin Sedikit ke atas Atau pas di tengah-tengahnya Kenapa? Ini sebenarnya kalau misalnya kalian Tipe device yang bisa sampai ultra Ini terangnya bagus Dan apa ya Termasuk lampu yang jenis modern Nah kayak gitu Terus nanti tinggal ditutupin pake ini Nah Jadi Cahayanya bagus Sampai ke atas bagus Kenapa tidak pake lampu yang lain Nah Misalnya kalian Contoh bertanya nih Kan lampu yang lain ada bang Yang cahayanya ke atas Tapi ditempelin Ada Cuma rata-rata kayak gini Modelnya tuh model-model Bukan model yang universal Jadi emang model-model yang ada Konturnya Kayak gitu-gitu Kayak gini Kalau ditutupin kan keliatan Oh ini lampu nih Tapi kalau yang sebelumnya kan tuh Beda-beda bagusnya Cuma kan sebelumnya kita gak tau Oh ada apa nih kok bercahaya Modelnya kok Kayak Tabung Nah kayak gitu Ini juga bagus Tapi modelnya bunga Jadi kalau misalnya kalian mau pake Ada jalan yang kayak bunga tuh Nah pake yang ini Cuma gue gak tau Ini dapetnya dari mana Gue lupa dah Ini kalau gak salah Harus ada khususnya deh Atau apa gitu Ini bagus Ambil tinggal struktur Terus ini Tuh Bagus kan Iya modelnya bunga Bunga yang bercahaya Jarang-jarang ada kan Nah nanti tinggal disesuaikan sama ruangan kalian Nah gitu Oke Ada beberapa tips ya Trick ya Dari 101 Idea & Trick Ini adalah segmen baru gue Untuk memperkenalkan Atau sekaligus sharing Beberapa trik yang gue pake Di game Anda Untuk membuat rumah Tidak menutup kemungkinan juga Buat kalian yang punya juga Trik yang Mungkin yang aneh Yang bagus gitu Boleh dicantumkan di kolom komentar Nanti gue coba Kalau oke Nanti gue mention Nah biar tau Kalian adalah salah satu pelopor trik Yang bagus itu Nah termasuk kayak si Nana tadi Kalau gak salah ya Oke Mungkin sekian dulu dari gue Untuk kali ini Segment baru Terima kasih banyak Kalian udah nonton sampai habis Jangan lupa di like Dan di share Jika bermanfaat ya Subscribe channel YouTube Untuk selalu mendukung Dan tau trik lainnya Seputar game Anda Apalagi di rumah Oh ya Gue hampir lupa Satu lagi ya Harusnya ya Gue tadi emang berniat Setiap segmen ini Gue akan memberikan Satu referensi Dari apa yang gue pake Triknya Nah salah satunya ini Jadi ini yang akan gue Perlihatkan buat kalian Contoh pengaplikasiannya Ya Nah ini dia ya Ya Ini adalah dekorasi terbaru dari gue Buat referensi kalian Pemakai trik-trik yang tadi Nah untuk model ini Kalau misalnya kalian suka Nanti akan gue buatkan Triknya Caranya Membuat ini Ini adalah Family room Tiga banget kalian udah selalu nonton Udah selalu nunggu Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Semoga ketemu di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax